Resep 1, bolu sarang semut 1 telur Siapkan 100 gram gula pasir atau sebanyak 6 sendok makan Kemudian masak menggunakan api yang sangat kecil hingga gula mengkaramel Atau mencair Cukup goyang-goyangkan saja teflonnya Jika semuanya sudah mulai mencair dan warnanya sudah mulai kecoklatan seperti ini Aduk-aduk Masukkan 100 ml air panas atau sebanyak setengah gelas Lalu masak kembali hingga gula mencair Karena setelah ditambah air, gula akan mengkristal kembali atau mengeras kembali Kalau semuanya sudah cair, matikan api kompor, angkat dan biarkan hingga dingin Selanjutnya siapkan 25 gram margarin atau 1 sendok makan penuh seperti ini Jadi benar-benar menggulung Lelehkan di atas air mendidih hingga benar-benar cair Kemudian angkat dan biarkan hingga dingin Siapkan wadah, masukkan 1 butir telur ukuran sedang Kemudian kocok sampai telur berbusa Tambahkan 1 saset susu kental manis putih, boleh juga pakaian coklat Dan margarin yang sudah dicairkan juga sudah dingin Aduk sampai merata Masukkan 30 gram tepung terigu atau sebanyak 3 sendok makan Takarannya seperti ini, tidak terlalu menggunung dan juga tidak terlalu rata 30 gram tepung tepung tapioca atau sebanyak 3 sendok makan Takarannya sama, tidak terlalu menggunung dan juga tidak terlalu rata 1.4 sendok teh baking powder Dan 1.8 sendok teh soda kue atau setengahnya 1.4 Sejumput garam, sedikit aja ya Dan aduk sampai tercampur rata Hingga adonan licin dan halus Terakhir, masukkan larutan dari gula karamel yang sudah dingin Aduk kembali hingga tercampur rata Kemudian adonan wajib disaring Karena biasanya selalu ada tepung yang masih bergerindil Kemudian aduk rata Dan tuang adonan ke dalam loyang cetakan Sebelumnya loyang cetakannya itu harus diolesi dengan mentega Kemudian ditaburi dengan tepung terigu secukupnya Masukkan adonan ke dalam loyang cetakan Ini bisa dipanggang menggunakan oven ataupun tanpa oven Saya panggang pakai teflon bekas Boleh juga pakai wajan bekas Dipanaskan dulu selama 10 menit dengan api yang sangat kecil Dan ini jangan ditutup dulu sampai terbentuk sarang ya Seperti ini apinya Tungkunya saya tumpuk 2 Nah kalau sarangnya sudah mulai terbentuk Sekarang kita tutup dengan tutupan panci Dan dimasak sampai mateng Durasi saya masak dari awal hingga akhir itu Kurang lebih selama 45 menit Kalau sudah mateng Angkat Kemudian bisa langsung dilepaskan dari loyang cetakan Biar nggak susah ini bisa disisir dulu Menggunakan spatula Lalu dilepaskan dari loyang cetakan Kemudian dipotong-potong sesuai selera Hasil bolunya sangat bersarang ya Ini full bersarang Terlihat kan sarangnya itu besar-besar seperti ini Jadi ukurannya memang sangat kecil Karena namanya satu telur ya Bahannya nggak terlalu banyak Tapi ini rasanya nggak kalah enak dengan yang ukuran jumbo Mantap ya Selamat mencoba Semoga berhasil Resep 2 Bolu sarang semut dengan 2 telur Siapkan teflon ataupun wajan Masukkan 200 gram gula pasir Atau sebanyak 1 gelas seperti ini Nggak terlalu penuh Kalau ditakar menggunakan sendok makan Kurang lebih sebanyak 12 sendok makan penuh Masak dengan api yang sangat kecil Jangan diaduk-aduk Kalau ada bagian yang sudah mulai mencari Seperti ini Cukup goyangkan aja teflonnya Jangan diaduk-aduk Nah kalau gulanya sudah mulai mencari semua Baru diaduk-aduk Butuh waktu yang lama Jangan dibesarkan apinya Agar nanti gula karamelnya nggak gosong Karena kalau gosong nanti bolunya bisa pahit Kemudian masukkan 1 gelas penuh air panas Atau sekitar 200 ml Dimasukkan secara bertahap Jangan sekaligus karena ini sangat panas Bisa menyembur Kemudian masak kembali Setelah dituang air Gula akan mengkristal atau mengeras kembali Jadi harus dimasak Api tetap menyala Nyalanya kecil aja Diaduk-aduk sampai larut semuanya Kalau udah larut matikan api kompor Kemudian biarkan hingga larutan gulanya dingin Selanjutnya kita lelehkan margarin Sebanyak 50 gram atau 2 sendok makan penuh Kalau sudah leleh matikan api kompor Angkat dan biarkan hingga dingin Selanjutnya kita siapkan loyang Saya pekok loyang dengan ukuran diameter 18 cm Lalu kita olesi dengan mantega tipis-tipis Dan ditaburi dengan tepung terigu Lalu siapkan wadah Masukkan 2 butir telur ukuran sedang Telurnya suhu ruang Jangan telur dingin Kemudian kocok telur sampai berbusa Cukup berbusa aja ya Gak usah sampai mengembang Selanjutnya tambahkan dengan 2 saset susu kental manis putih Boleh juga pakai yang coklat Sedikit garam Aduk rata Masukkan larutan dari gula karamel yang sudah dingin Dan aduk kembali hingga rata Kemudian tambahkan dengan 6 sendok makan tepung terigu Atau sebanyak 60 gram Takarannya seperti ini Tidak terlalu menggunung dan juga tidak terlalu rata Boleh sambil diayak 60 gram atau 6 sendok makan tepung tapioca Takarannya juga sama Setengah sendok teh baking powder Dan 1,4 sendok teh soda kue Kemudian diayak lagi Kemudian aduk sampai tercampur rata Hingga adonan licin dan halus Lalu tambahkan juga margarin cair yang sudah dingin Kalau ditakar menggunakan sendok Margarin cair ini sebanyak 8 sendok makan Aduk sampai semuanya tercampur rata Kemudian adonan ini wajib disaring Ini langsung saya tuang ke atas loyang Boleh juga pakai wadah dulu Baru nanti dituang ke atas loyang Jadi sesuai selera saja Sebelumnya saya sudah panaskan oven Kurang lebih selama 10 menit Menggunakan api kecil Dengan suhu sekitar 130 derajat celcius Dan ini kita panggang sampai matang Kurang lebih 45 menit sampai 1 jam Dan kalau sudah sekitar 45 menit sampai 1 jam Pokoknya sampai matang ya teman-teman Ini bisa kita angkat Dalam keadaan panas Ini bisa kita lepaskan langsung dari loyang cetakan Disisir dulu bagian pinggirnya Menggunakan spatula Lalu potong-potong sesuai selera Terima kasih telah menonton! Hasilnya bolu sarang semutnya Benar-benar bersarang Full bersarang sampai ke bagian bawahnya Bisa kita lihat serat-seratnya ya Rasa manisnya pas Warnanya juga pas Tidak terlalu hitam Kenyal dan ini empuk Dan awet berhari-hari Tidak mudah keras Dan tidak mudah basi Serta tidak mudah jamuran Mantap selamat mencoba Semoga berhasil ya Dan semoga suka Resep 3 Bolu sarang semut Dengan 3 telur Siapkan teflon Ataupun wajan Masukkan 20 sendok makan Gula pasir Atau sekitar 300 gram Kemudian masak Dengan api yang sangat kecil Tidak perlu diaduk-aduk dulu ya Biarkan gulanya mencair Cukup digoyang-goyangkan aja Teflonya Seperti ini Kalau gulanya sudah mulai mencair semuanya Selanjutnya Aduk rata Memasaknya harus sabar Apinya jangan dibesarkan Agar nanti gula karamelnya itu Tidak gosong Karena kalau gosong Bolunya bisa pahit Selanjutnya Masukkan 300 ml air panas Atau sebanyak 1 gelas Lebihnya itu 3 per 4 gelas Dituangnya secara bertahap Karena ini sangat panas Uah panasnya itu bisa menyembur Kemudian aduk-aduk lagi Sampai gulanya larut Setelah dimasukkan air Gulanya akan mengeras kembali Ini tetap dimasak Menggunakan api yang sangat kecil Kalau sudah larut Matikan api kompor Angkat dan biarkan hingga dingin Selanjutnya Siapkan wadah tanpa panas Masukkan 3 sendok makan margarin Atau sebanyak 75 gram Nyendoknya penuh banget Seperti ini Kemudian kita lelehkan Di atas air mendidih Sampai semuanya mencair Kalau sudah Matikan api kompor Angkat dan biarkan hingga dingin Untuk bahan olesan loyang Saya akan menggunakan Carlo Jadi Carlo itu terbuat dari 1 sendok makan margarin Dicampur 1 sendok makan minyak goreng Dan 1 sendok makan tepung terigu Jadi perbandingannya 1 banding 1 banding 1 Kemudian aduk rata Kalau terlalu padat Boleh ditambahkan dengan minyak goreng Kemudian oleskan di loyang cetakan Saya pakai loyang cetakan Dengan diameter 23 cm Loyangnya bentuk bunga ya Kalau tidak pakai Carlo Boleh juga pakai mentega Dan ditaburi dengan tepung Lanjut kita siapkan wadah Masukkan 3 butir telur Ukuran sedang Telurnya suhu ruang Jangan telur dingin Dan kocok sampai berbusah Tidak perlu sampai mengembang Cukup dikocok pakai whisker Enggak perlu pakai mixer Kemudian masukkan 3 saset susu kental manis Boleh pakai yang putih Ataupun coklat Atau sekitar 8 sendok takar Dan masukkan margarin Yang sudah dilelehkan Dan sudah dingin Kemudian aduk sampai tercampur rata Lalu tambahkan 90 gram Atau 9 sendok makan tepung terigu Nyendokenya seperti ini Tidak terlalu menggunung Dan juga tidak terlalu rata Dan 90 gram atau 9 sendok makan Tepung tapioca Takarnya sama Tidak terlalu menggunung Dan juga tidak terlalu rata 1.4 sendok teh garam 3.4 sendok teh baking powder Setengah sendok teh soda kue Kemudian aduk semuanya Hingga tercampur rata Sampai adonan licin dan halus Terakhir Masukkan larutan gula karamel Yang sudah dingin Kemudian aduk kembali Hingga tercampur rata Selanjutnya adonan wajib disaring Karena biasanya selalu ada Tepung-tepung yang masih bergerindil Seperti ini Ataupun baking powder dan baking soda Juga kadang-kadang ada yang menggumpal Kemudian aduk rata Lalu tuang adonan ke dalam loyang Yang sudah disiapkan Sambil membuat adonan Saya juga memanaskan oven Kurang lebih selama 10 menit Dengan api kecil Suhunya sekitar 130 derajat celcius Saya pakai oven tangkring Boleh juga pakai oven listrik Dipanggang kurang lebih selama 50 menit Sampai 1 jam Hingga matang Setelah kurang lebih 1 jam Ini bolunya sudah matang Jadi aku panggangnya itu Pakai suhu sekitar 130 derajat celcius Kemudian angkat Lalu lepaskan kue bolu sarang semutnya Dari loyang cetakan Boleh juga bagian pinggirannya Disisir dulu pakai spatula Kalau menunggu sedikit hangat Juga boleh Hasilnya sangat bagus sekali Tidak gosong Warnanya juga cakep banget Belum dipotong aja Udah kelihatan sarangnya Seperti ini teman-teman ya Kemudian potong-potong Bolu sarang semut Sesuai selera Ini saya potongnya Menunggu sedikit hangat Ataupun dingin juga boleh Resep bolu sarang semut ini Sangat awet Tidak mudah basi Tidak mudah berjamur Dan juga ini Awet empuk dan lembut Selama berhari-hari Warnanya sangat cantik sekali Hasilnya full sarang Seperti ini Warnanya tidak terlalu pekat ya Jadi ini pas banget Sarangnya sangat bagus Rasa bulunya sangat manis Lembut dan kenyal Dari warna yang bagus Seperti ini Ini kunci utamanya Adalah dari cara pembuatan Gula karamelnya teman-teman ya Nah gampakan cara buatnya Semoga suka Selamat mencoba Semoga berhasil Resep 4 Bolu sarang semut 4 telur Siapkan teflon ataupun wajan Masukkan 400 gram gula pasir Atau sebanyak 27 sendok makan Kemudian ini dimasak Menggunakan api yang sangat kecil Jangan dibesarkan apinya Biar nanti gak gampang gosong Kalau sudah seperti ini Tapi ini belum semua terbentuk karamel Cukup goyang-goyangkan aja teflonnya Kalau larutannya sudah mulai terbentuk semua Boleh diaduk-aduk Jangan dibesarkan nyala apinya Biar nanti hasilnya tuh gak pahit Dan gak gosong Memasaknya memang butuh waktu yang lama Jadi harus sabar Apinya jangan dibesarkan Nah kalau gulanya sudah mulai cair Seperti ini Selanjutnya kita tuang air panas Sebanyak 400 ml Atau 2 gelas Belimbing penuh Dituangnya secara bertahap Sambil diaduk-aduk Jangan sekaligus Karena ini bahaya Uap panasnya bisa menyembur Masak terus gula karamel Sampai larut Karena ini gula karamelnya Akan mengkristal kembali Atau mengeras ya Nah kalau sudah larut Matikan api kompor Kemudian biarkan hingga dingin Selanjutnya kita siapkan air mendidih Kemudian lelehkan 100 gram margarin Atau sebanyak 4 sendok makan penuh Kalau semuanya sudah leleh Matikan api kompor Angkat Untuk olesan loyang Saya mau buat Carlo Ada 1 sendok makan tepung terigu Kemudian 1 sendok makan minyak goreng Dan juga 1 sendok makan mentega Atau margarin Aduk rata Kalau gak pakai Carlo Boleh juga pakai mentega Kemudian ditaburi dengan tepung terigu aja Udah cukup ya Lanjut loyangnya Saya pakai loyang bunga Dengan diameter 23 cm Olesi seluruh permukaan loyang Menggunakan Carlo Dan ini kita sisikan dulu Selanjutnya kita siapkan wadah Masukkan 4 butir telur Ukuran sedang Telurnya suhu ruang Jangan telur dingin Kemudian kocok telur Sampai berbusa Tidak perlu sampai mengembang Kemudian masukkan 4 saset Susu kental manis putih Atau juga boleh pakai yang coklat Dan aduk sampai tercampur rata Tambahkan juga margarin yang sudah dingin Setengah sendok teh garam Dan aduk hingga tercampur rata Masukkan 120 gram tepung terigu Atau sebanyak 12 sendok makan Dan 120 gram tepung tapioca Atau sebanyak 12 sendok makan Aduk sampai tercampur rata Tambahkan setengah sendok teh soda kue Dan 1 sendok teh baking powder Boleh diayak Kemudian aduk kembali Sampai tercampur rata Terakhir masukkan Larutan gula karamel yang sudah dingin Dan aduk hingga tercampur rata Adonan wajib diayak Untuk memastikan Gak ada bahan yang masih bergerindil Karena biasanya Tepung terigu itu Ataupun tepung tapioca Ada juga yang masih bergerindil Seperti ini ya Aduk kembali hingga tercampur rata Lalu tuang adonan ke dalam loyang Dan ini siap untuk dipanggang Sebelumnya saya sudah panaskan oven Saya pakai oven tangkring Saya panaskan selama 10 menit Dengan api kecil Pakai oven listrik juga sama Dengan suhu sekitar 130 derajat celcius Dan ini kita panggang kurang lebih selama 1 jam Kalau sudah 1 jam Boleh ditest tusuk Kalau sudah tidak ada yang lengket Berarti sudah matang Kemudian angkat Dalam keadaan masih panas Ini boleh langsung dilepaskan Dari loyang cetakan Hasilnya sangat bagus Tidak gosong ya Kalau sudah mulai hangat Ataupun dingin Boleh langsung dipotong-potong Sesuai selera aja Hasil bolunya sangat bagus Ini full bersarang Empuk, lembut Tahan lembut Dan empuk sampai berhari-hari Dan ini juga Tidak gampang jamuran Bisa juga dijadikan ide bisnis Selamat mencoba ya Semoga berhasil Dan semoga suka Resep 5 Cukup goyang-goyangkan aja Bisa menyembur Bisa menyembur uap panasnya Setelah dituang air panas Gula akan mengkristal kembali Atau mengeras kembali Tetap dimasak Menggunakan api yang kecil Sambil diaduk-aduk Hingga gulanya larut Setelah semua gulanya larut Matikan api kompor Kemudian angkat Dan biarkan hingga dingin Dan suhu ruang Selanjutnya siapkan 125 gram margarin Atau sebanyak 5 sendok makan Lalu lelehkan di atas air mendidih Kalau sudah leleh Matikan api kompor Angkat dan biarkan hingga dingin Selanjutnya kita siapkan loyang cetakan Saya pakai loyang cetakan bentuk bunga Dengan diameter 23 cm Loyangnya ini saya olesi pakai Carlo Kalau nggak pakai Carlo Beli juga pakai mentega Kemudian ditaburi dengan tepung terigu aja Resip Carlo sudah saya share di video sebelumnya ya Untuk tepungnya 150 gram tepung tapioca 150 gram tepung terigu 1 sendok teh baking powder Dan setengah sendok teh soda kue 5 saset susu kental manis putih Boleh juga pakai yang coklat Selanjutnya sekarang saya akan campur Semua bahan kering Ada tepung terigu Tepung tapioca Kemudian baking powder Soda kue Ayak Untuk memastikan nggak ada bahan yang masih bergerindil Aduk rata Sisihkan Siapkan wadah Masukkan 5 butir telur ukuran sedang Telurnya suhu ruang Jangan telur dingin dari kulkas Kemudian kocok telur sampai berbusa Tidak perlu sampai mengembang Dan tidak perlu menggunakan mixer Masukkan susu kental manis Lalu aduk sampai tercampur rata Masukkan margarin yang sudah dicairkan Lalu aduk kembali hingga rata Dan masukkan bahan kering yang sudah dicampurkan Boleh dimasukkan secara bertahap Sambil diaduk-aduk sampai rata Boleh juga dimasukkan sekaligus Ini saya masukkan berselang-seling Antara tepung terigu dan juga mentega Atau kalau mau sekaligus menteganya juga boleh Baru kemudian tepungnya sekaligus juga boleh Sesuai selera Terakhir masukkan larutan gula karamel yang sudah dingin Kemudian aduk sampai tercampur rata Selanjutnya adonan wajib diayak Untuk memastikan Tidak ada bahan yang bergerindil Atau penenggumpal Aduk hingga rata Kemudian tuang adonan ke dalam loyang cetakan Sebelumnya saya sudah panaskan oven selama 10 menit Boleh juga pakai oven listrik Ini saya pakai oven tangkring Dengan suhu 130 derajat celcius Dan dipanggang selama 1 jam atau sampai matang Setelah 1 jam ini bolunya sudah matang Lihat mengembang banget ya Kita angkat Dalam keadaan masih panas Boleh langsung dilepaskan dari loyang cetakan Atau boleh juga menunggu hangat ataupun dingin Kemudian potong-potong sesuai selera Hasilnya sangat mulus Tidak ada yang lengket di loyang Bolunya sangat menul-menul Ini bisa jadi usaha ide bisnis Hasil bolu sarangnya sangat bagus sekali Ini sangat menul-menul empuk Bersarang banget Full seperti ini teman-teman Kalian wajib banget untuk mencoba Insya Allah tidak akan gagal ya Asal mengikuti resep dan step by stepnya Kita lihat bagian dalamnya Kalau dipotong sarangnya akan terlihat jelas seperti ini Jadi full ya teman-teman ya Sarangnya sangat full seperti ini Selamat mencoba Semoga berhasil dan semoga suka Resep 6 Bolu sarang semut dengan 8 telur Siapkan teflon ataupun wajan Masukkan 800 gram atau 8 oz gula pasir Dan ini dimasak sampai mencair Tidak usah diaduk-aduk Cukup digoyang-goyang aja teflonnya Kalau semuanya sudah mulai cair seperti ini Bisa kita aduk Masak dengan api yang sangat kecil Biar nanti gak gampang gosong dan tidak pahit Memasak gula karamel dalam jumlah yang cukup banyak seperti ini Memang butuhkan waktu yang sangat lama Harus sabar Kalau sudah mencair Kemudian tuang 800 ml air panas Dituang secara bertahap Jangan sekaligus karena ini bisa menyembur Uap panasnya itu sangat panas ya Saya ambil diaduk-aduk Setelah dituang air panas Gula karamel akan mengeras kembali Tetap dimasak dengan api kecil Sambil diaduk-aduk Sampai semuanya larut Kalau gulanya sudah larut Matikan api kompor Kemudian angkat Dan biarkan hingga dingin Selanjutnya kita siapkan wadah tahan panas Masukkan 200 gram margarin Atau satu bungkus kemasan seperti ini Dan ini kita lelehkan di atas air mendidih Aduk-aduk Setelah margarin leleh Angkat Kemudian biarkan hingga dingin Untuk olesen loyangnya Saya mau buat Carlo Ada 2 sendok makan minyak goreng Tambahkan 2 sendok makan mentega Atau margarin Dan 2 sendok makan tepung terigu Kemudian diaduk sampai tercampur rata Kalau tidak pakai Carlo Boleh juga Cuma diolesin mentega Kemudian ditaburi dengan tepung terigu tipis-tipis Untuk penggangannya Saya pakai loyang baking pan Seperti ini Diameternya 28 cm Ini memang ukurannya jumbo banget Kemudian olesen menggunakan Carlo Sampai rata Kalau tidak pakai baking pan Kemudian juga bisa pakai loyang biasa Dan nanti di oven teman-teman ya Untuk resepnya tetap sama Hanya cara memanggangnya yang berbeda Kemudian siapkan wadah Masukkan 8 butir telur ukuran sedang Telurnya suhu ruang Jangan telur dingin dari kulkas Kemudian kocok telur sampai berbusah Tidak perlu sampai mengembang Dan juga tidak perlu menggunakan mixer Karena nanti kalau terlalu mengembang Malah nanti bolunya bisa bantat dan tidak bersarang Kemudian masukkan 8 saset susu kental manis putih Boleh juga pakai yang coklat Aduk-aduk sampai rata Masukkan larutan margarin yang sudah dingin Aduk kembali hingga rata Kemudian masukkan 240 gram tepung terigu protein sedang Saya pakai segitiga biru 240 gram tepung tapioca biasa 2 sendok teh baking powder 1 sendok teh soda kue Diayak Kemudian aduk sampai tercampur rata Mau ditambah garam juga boleh teman-teman ya Kurang lebih setengah sendok teh aja Kemudian aduk sampai adonan licin dan halus Terakhir masukkan larutan gula karamel yang sudah dingin Kemudian aduk sampai tercampur rata Adonan bolu karamel memang cair seperti ini ya Jadi dia tidak terlalu kental Selanjutnya adonan wajib disaring untuk memastikan Tidak ada bahan yang bergerindil atau menggumpal Kemudian aduk kembali hingga tercampur rata Lalu tuang adonan ke dalam loyang cetakan Untuk loyang baking pannya Bagian tatakannya sudah saya panaskan selama 10 menit Menggunakan api kecil Lalu ini kita panggang Sampai matang Ini kita panggang selama 1 jam Kemudian ditutup rapat Setelah 1 jam Bolunya ini sudah cukup matang Tapi bagian atasnya belum Sekarang kita buka aja Dan kita masak kembali selama 15 menit Dalam keadaan terbuka Setelah 15 menit Bagian permukanya ini sudah kering Tapi ini belum terlalu tanak Selanjutnya kita tutup lagi Dan kita masak lagi selama 10 menit Pakai api kecil aja Agar benar-benar matang Lanjut Kita buka tutupnya Matikan api kompor Kemudian angkat Boleh juga dites tusuk dulu Kalau tidak ada yang lengket Berarti sudah matang ya Atau kalau dipanggang menggunakan oven Kurang lebih selama 1-1 jam lebih 15 menit Atau kalau 1 jam sudah cukup matang Sudah boleh diangkat Jadi disesuaikan aja dengan oven masing-masing Hasil bolunya ini sangat jumbo Sangat besar dan juga sangat berat Ini memang cocok banget Buat jualan Ataupun buat acara spesial Seperti hantaran pengantin Dan lain sebagainya ya Sarangnya terlihat jelas Seperti ini Kalau sudah sedikit hangat Ataupun dingin Boleh dipotong-potong Sesuai selera aja Hasil bolunya sangat memuaskan sekali Ini sangat empuk Lembut dan juga menul-menul Teman-teman Bisa dilihat ya Ini full bersarang Sampai ke bagian bawah Seperti ini Dan bolu ini Awet empuk dan lembut Berhari-hari Gak gampang jamuran Dan juga gak gampang keras Buat kalian mau coba Silahkan teman-teman ya Saya sudah share resep Dari bolu yang satu telur Bolu sarang semut Mulai dari satu telur Dua telur Tiga telur Empat telur Lima telur Dan yang ini yang ukuran super jumbo Yaitu delapan telur Sarangnya sangat full seperti ini Ini bagus banget hasilnya Nah selamat mencoba Semoga suka Dan semoga berhasil ya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa